yang masih hadiah kita untuk beli lombong ini saya ucapkan terima kasih barangkali bapak dan ikutan terima kasih jadi kita bertambah semangat lagi jadi sebelum beraktifitas aku pakai skincare dulu nih yang kalian tau kan aku sehari-hari itu pakai skincare dari Scarlet Whitening ini mereka baru ngeluarin produk baru serum yang glow turning nah tadi aku udah pakai nih brightening facial washnya Scarlet sekarang aku mau pakai glow turningnya serum sama yang brightly ever after serumnya ini teksturnya bisa kalian lihat ya tuh dia lebih kayak lotion dan dia butuh waktu buat menyerapnya agak lebih lama dari serumnya yang sebelumnya nah sekarang aku mau pakai serumnya ya pakai dulu jadi ini tuh rasanya lembut dipakainya tuh dipakainya lembut dan dia memang agak lebih stick ya konsistensinya jadi butuh waktu buat menyerapnya tuh lebih lama dan enak pakainya masih nyaman kandungan dari glow turning serumnya ini itu ada tranexamic acid niacinamide aloe vera extract alatonin licorice extract calendula oil garanium oil dan olive oil dan klaim dari glow turning serum ini itu dia tuh bisa membantu mencerahkan kulit dia juga bisa membantu kulit menjadi lebih glow sesuai dengan namanya dia glow turning jadi glowing dan brightening dia juga bisa membantu memudarkan bekas-bekas jerawat dan bisa juga membantu membuat kulit menjadi lebih sehat menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah menenangkan dan memperbaiki skin barrier kalian semua produknya scarlet ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit normal berminyak kering berjerawat kombinasi sensitif semua bisa pake karena memang dia untuk semua skin tipenya setelah itu aku campur sama yang brightly ever after serumnya ini kalo yang ini memang aku sering pake ya aku pake kan merata kalo yang ini dia lebih cair jadi lebih gampang menyerapnya setelah itu aku pake ambrackly ever after cream day nya selalu aku pake ini udah sekitar 2 mingguan dan aku merasa kayak kulit aku tuh lebih sehat lebih cerah jadi dia kayak lebih pede kalo misalnya sekarang tampil tanpa makeup nah produk dari scarlet ini bisa kalian dapetin di e-commerce e-commerce kesayangan kalian atau kalian juga bisa cari infonya di official instagramnya dari scarlet whitening nah semua produk dari scarlet whitening ini itu sudah ber-PP om dan pastinya itu aman ya dan semua produk dari scarlet whitening ini harganya cuma Rp75.000 aja loh oke assalamualaikum gimana nih kabarnya temen-temen nah kali ini aku lagi di jalan semua tempatnya di kedai kapten ipanovic nah ini ya jadi kedai nya ini berubah jadi putih dan beda dengan sebelumnya ternyata kapten ipanovic ini gak jual nasi lemak aja beliau juga jual pisang keju guys namanya pisang kita langsung tanya aja ya ke kapten ipanovic waduh ini kan jual nasi lemak kenapa kok kalau pagi kalau pagi kalau pagi sekarang kok jual pisangku juga iya kalau sore itu kita jual pisang pisang goreng pisang keju pisang joklat pisang apa-apa aja dengan banyak varian karena kan ini tempatnya kita sewa sampai malam sedangkan kita luar sarapan itu cuma pagi jadi daripada apa ini nganggur gitu kan nah ada inisiatik ini siatik kalau pisang goreng pisang goreng enak gak ini berarti bukanya jam berapa kapten jam 3 sampai jam 8 karena PPKM kan kalau udah habis PPKM ini mungkin bisa sampai jam 9 atau jam berapa gitu tergantung lah kalau cepat habis ya cepat pulang jadi ini bukanya siap hari atau ada liburnya hari Jumat libur oke jadi itu guys hari Jumat libur dan ini kok istilahnya rombongnya beda ya kapten ya baru sih ini baru ini ya kemarin ada ini dari Singapura itu yang kasih hadiah kita untuk beli lombong ini saya ucapkan terima kasih barangkali Bapak dan Ibu terima kasih jadi kita bertambah semangat lagi selamat menikmati jangan lupa dateng di Semolowaru tengah depan Semolowaru Elo eh Indomaret Semolowaru ini yang keju keju coklat keju coklat ada juga sih tiramisu stroberi ada meseceres ada kacang ada segala-galanya nah kalau untuk satu apa ini satu kotak ini berapa ini cuma 10 ribuan 10 ribuan aja all variannya banyak di apapun itu 10 ribu bisa campur-campur juga barangkali ada yang sedikit stroberi sedikit kacang sedikit meseceres oh juga bisa campur-campur iya campur-campur harganya juga sama 10 ribu ini banyak oke yuk kita langsung coba coba pisang jadi dikini gak tukangin kameranya bapak yang coba makan oke guys ya jadi ini aku mau cobain langsung ini pisang dapet review dari youtuber bro suka semuanya mohon maaf ya guys ya ini udah cuci tangan gak perlu minta maaf sikat aja coklatnya ini kerasa gak nanti dikasih istrinya juga pak ya jadi untuk ininya apa kayak pisangnya dibalui sama tepung ini crispy-nya dapet guys empuk gak terlalu keras juga ini serius terus coklatnya perpaduan coklat keju pisang ketika dimakan enak pakai pisangnya itu biasa aja tapi rasanya luar biasa kan mantep lembut gak pak lembut jadi biasanya kalau biasanya kita bikin pisang goreng biasa itu tepungnya kan kadang kita manis ini pas jadi manisnya sama pisangnya itu gak terlalu dominan pisangnya enak ya beneran ini kalau gak akan pas tiga hujan wah satu kuali habis nih pak mantap buat temen-temen yang mampir di semolowaru atau di surafaya jangan lupa di pisang ini namanya pisang apa pisangku pisangku bisa dicari di google map juga ada kan masih lemak oh iya itu kalau temen-temen bingung cari pisangku cari aja nasi lemak kapten ipanovic juga kelihatan di google ya google itu ada itu pokoknya kalau pisang ini jual suri ya suri suri jangan lupa dan pisangnya mantap nanti kalau temen-temen kesini bisa di lain yang sama bapak siapa sih coba-coba lihat yang mana oh ini pak namanya siapa pak honey surah nah oke oke pak terima kasih udah mampir kesini ini ini dikarenakan bapak kan baru pertama kali nyobakan kita temenan juga jadi nanti dikasih tau sama istrinya dikasih anaknya ke siapa-siapa gitu coba nanti saya mau tau apa yang keluarga bapak bilang oke ini kan kita jualan nanti kita butuh butuh reaksinya reaksinya seperti apa apa yang kurang apa yang kurang nanti kita siap siap oke langsung aku bawa ke rumah oke jadi ini mau dicobain sama istri ini pisang goreng dari kapten vanovic jadi kapten vanovic buat buka usaha baru ini dia buka-buka wow ini tadi memang sengaja aku makan udah aku cobain disana nah ini masih sisa banyak coba-coba jadi ini pisang goreng coklat keju gitu coba-coklat keju coba-cobain 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 ya masih hangat gak masih masih hangat kok ini wow kejunya banyak banget coklatnya juga banyak banget nih coba-coba pisang goreng pisang gorengnya itu gak keras biasanya tuh ada beberapa penjual pisang goreng itu dia agak keras kulitnya jadi gak nikmat buat dimakan ini enak loh dan kejunya banyak pas banget ya kalau kita akan kayak gini ya pisang keju ini pas lagi hujan gitu kan pas pas dingin cuacanya semakin mantap masih panas-panas tuh enak banget dimakan harganya satu porsi satu gini 10 ribu 10 ribu wow banyak ya isinya kalau di Malaysia ada gak sih pisang goreng juga oke kalian bisa jawab di bawah dan harganya itu kira-kira berapa sih per porsi pisang goreng keju ini mantap gak mantap enak jangan lupa subscribe komen dan like assalamualaikum subscribe 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 subscribe